Intro Antusiasme warga masyarakat kota Palangkaraya dan warga dari luar Palangkaraya mengisi liburan pasca lebaran ke tempat wisata sangat tinggi Minggu siang, ratusan wisatawan mendatangi salah satu objek wisata andalan kota Palangkaraya yakni wisata alam air hitam di kawasan pelabuhan Kereng Bangkirai di kecamatan Sebangau Untuk memasuki kawasan wisata, para pengunjung dipungut bayaran sebesar 5.000 rupiah per orang Sedangkan untuk berwisata susur sungai Sebangau yang masih masuk kawasan Taman Nasional Sebangau Para wisatawan bisa ke pondok terapung dengan biaya 20.000 rupiah untuk dewasa dan 10.000 rupiah untuk anak-anak Liak liuk sungai Sebangau yang berliku menjadi sensasi yang mengasihkan bagi para wisatawan Air yang berwarna hitam di sungai bukan karena tercemar Tetapi karena tingginya kandungan tenin dari gambut yang ada di dasar sungai Budi, salah seorang pengunjung asal kota Madiun, Jawa Timur Yang merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama kerabatnya di Palangkaraya Mengatakan, tempat wisata air hitam sangat alami dan melewati sungai yang berliku sangat mengasihkan Gimana melihat potensi wisata yang ada di Kalteng? Oke, natural. Yes, pelayanannya, servisnya oke Kalau mungkin harapan kedepannya seperti apa sih Pak? Ya, pengennya pokoknya terus dikembangkan Wisata di Kalteng dengan di Jawa apa perbedaannya Pak? Bikiran naturalnya sini, alaminya sini Kalau di Jawa itu walaupun sudah banyak berkembang Kalau di sini alami memang, original Sri Ratu, salah satu pengelola tempat wisata air hitam mengatakan Sebagian besar pengunjung memilih wahana menaiki pondok terapung Untuk menyusuri Sungai Sebangau Alhamdulillah ada peningkatan selama, sebelum pandemi kan masa sunyi Sekarang kan ada peningkatan selama Hari Raya Lebaran Berat-ratu pengunjung yang datang dari wilayah mana aja? Ya, tergantung dari daerah kurun, sampit, kesawuman Ya, dari desa-desa terkecil lah Sehari itu kadang-kadang 800 atau 900 Kunjungan itu? Kunjungan Untuk kapal sendiri atau yang masuk? Yang masuk dalam kapal Itu mungkin harapan kedepannya seperti apa sih? Mudah-mudahan harapan kedepannya bisa meningkat lagi lah Ke wisata di sini, melibihi daripada yang itu Untuk memastikan keamanan pengunjung Petugas gabungan terus memantau keberangkatan pondok terapung Memeriksa jumlah maksimal penumpang dalam satu perahu Dari Kota Palangkaraya, Rinin Binti dan Sahrul Mubarak Melaporkan Dari Kota Palangkaraya, Rinin Binti dan Sahrul Mubarakat